Harapan apa yang kamu inginkan, khususnya untuk meningkatkan kepemahaman tentang literasi keuangan ini? Banyak sekali harapan, apalagi ditambah ada banyak kasus-kasus sekarang ini yang kadang bikin kita khawatir juga. Kalau kita melihat WhatsApp, terhadap ada orang yang ngirim link, terus sekarang ada juga model yang kalau ngirim PDF. Misalnya kita di kampus, universitas yang mengedukasi kita. Nah, seberapa penting ini edukasi ini? Kita memasukin segmen terakhir ya, di podcast Indonesia Amas, Matching Fund, KDRK Kerjasama Sekolah Fokasi, UGM, dan Membobank Digital Asia. Kita tadi sudah bicara kalau begitu, bagaimana memilih produk, bagaimana caranya kita menginvestasikan kelebihan uang kita, bagaimana kita berperilaku generasi Z, kemudian banyak hal yang kita bicarakan tentang perencanaan keuangan agar kita ke depan sejahtera. Bersenang-senang dahulu, lebih bersenang-senang kemudian. Kan gitu kan, gitu kan ceritanya kan, misalnya nonton konser tapi tidak bisa berinvestasi. Nah, tapi harapan apa yang kamu inginkan khususnya untuk meningkatkan kepemahaman tentang literasi keuangan ini? Kepada Kupni, kepada keluarga, atau kepada otoritas, dan tentunya harus seperti apa ini? Kalau berpercaya mengenai harapan, tentu banyak sekali harapan. Apalagi ditambah ada banyak kasus-kasus sekarang ini yang kadang bikin kita khawatir juga. Kalau kita melihat WhatsApp, terhadap kan ada orang yang ngasih mirip link. Terus sekarang ada juga model yang kalau ngirim PDF, nanti internetnya kita akan mendownload aplikasi yang internetnya itu suatu hal yang salah. Dan hal macam itu kan sebenarnya itu bikin khawatir kita juga gitu. Nah, jadi harapannya ke depannya ya makin ada banyak apa ya, kayak istilahnya institusi yang mungkin bisa menjamin apa yang semua yang kita akses mudah yang kita miliki sekarang itu bisa aman untuk kita juga dikembangkan. Tapi di seluruh sisi kita kan tidak bisa terus bergantung kepada orang lain dalam hal lain ini, termasuk dalam artian kepada pemerintah misalnya. Kita juga perlu menjamin ke diri kita sendiri, tapi dalam artian isinya adalah terkait pemahaman dan pengetahuan kita. Kalau kita sudah memiliki dasar atau fundamental yang kuat mengenai literasi digital dan sebagainya itu terkait keuangan, pasti resiko atau ancaman di luar itu bisa kita minimalisir lah. Jadi harapannya ya tentu kalau dalam artian karena saya seorang mahasiswa, institusi pendidikan seperti Departemen Alkitab Mekadrisis bisa terus memberikan edukasi yang baik kepada mahasiswanya. Termasuk dengan adanya podcast ini sebenarnya itu salah satu bagaimana cara mereka membuat kita itu melalui kita. Jadi tidak hanya ke otoritas ya, tetapi kalau kita hidup di mana? Misalnya kita di kampus, universitas yang mengedukasi kita. Seaching. Nah, seberapa penting ini edukasi ini? Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya itu edukasi itu benar-benar sangat penting ya Pak, karena itu merupakan hal yang sangat mendasar, hal mula di mana seseorang itu mendapat pengetahuan akan suatu produk, akan suatu hal gitu kan. Kalau edukasi ini digalakkan, otomatis literasi keuangan itu akan terbangun dengan baik di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa mengetahui apa sih manfaat dari produk, suatu produk atau suatu jasa gitu. Jadi tidak cuma menawarkan, kan kadang ada misalkan asuransi gitu kan Pak. Agen asuransi kadang menawarkan, oh ini tambungan, oh ini investasi Bu, gitu kan. Returnnya segini Bu, padahal kan itu hanya sebuah branding. Bagi mereka yang memang belum mempunyai literasi keuangan yang cukup, itu akan tergiur gitu kan. Dan rasa, oh kemarin kok tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu kan. Artinya misaling ya? Ya misaling, jika ada yang terakhir. Oh, ngakunya jualan investasi, enggak tahunya jualan asuransi, enggak apa sebalik dari jualan asuransi tapi jualan investasi. Tiba-tiba I'm some some, kan. Dijadikan nanti kamu kalau nabung segini, investasi segini, nanti dibayar waktu itu anakmu lulus sekolah akan dapat segitu. Akan dapat segitu, itu kejubungan semua. Kejubungan semua, Pak Pak. Artinya perlu edukasi. Tadi dari kampus edukasi, dari pribadi juga kita harus mengedukasi diri, memahami tentang literasi. Nah, yang belum itu adalah apa yang harus dilakukan oleh otoritas. Misalnya otoritas keuangan, otoritas pasar modal, ya kan. Kemudian ada otoritas wang Indonesia, modal setelah. Apa yang diharapkan? Baik, dari sisi regulator sendiri seperti OJK dan lain-lain itu harus menjamin konsumennya. Jadi, adanya perlindungan konsumen terhadap masyarakat. Jadi, ketika masyarakat itu terjadi misaling, maka adanya aduan ke OJK dan OJK mampu untuk menangani hal tersebut. Jadi, masyarakat atau konsumen itu merasa dingini oleh undang-undang dan regulator sendiri. Jadi, artinya sekarang kan OJK juga sudah ada alnifung konsumen. Yang diharapkan OJK mendengarkan atau seperti apa? Tidak hanya mendengarkan, tapi OJK juga harus memberitahu konsumen bahwa ini loh, di OJK sendiri ada plakalnya pengaduan. Jadi, masyarakat itu teredekuasi di mana mereka harus melakukan pengaduan. Harus informasi itu didistribusikan. Jadi, artinya OJK ya lebih karya. Ya, lebih karya lagi. Memahami apa yang terlihat. Nah, barangkali ada diskusi nih. Yang sekarang kan yang bikin besar. Sebagian besar anak-anak muda terlibat pinjol. Ya, ya. Nah, edukasi apa yang diharapkan? Agar anak-anak enggak terjebak pinjol. Kamu terjebak. Pandra, enggak sih, Wak. Belum, waktu. Enggak, itu deh. Jangan lupa, kan. Biar lagi lah, Pak. Biar lagi lah, Pak. Ini mana coba, biar datang. Apa hal pinjol ini yang ilegal-legal? Ini kan sudah ditutupin semua. Mati satu, tumbuh sering. Jadi, mesti seperti apa? Agar anak-anak ini tidak terlibat pinjol. Oke. Kalau menurut saya, karena saya di akulansi, kita belajar dari audit. Jadi, perusahaan-perusahaan itu ternyata laporan keuangan itu juga perlu di audit. Dari peperiksaan, kalau dalam keputusan kita berarti kan PPK. Nah, menurut saya, karena audit sepacau itu perlu juga dikuatkan. Jadi, laporan keuangan ini diberikan dari perusahaan itu memang benar adanya. Karena kan satu kesan yang terjadi, ada manipulasi. Di dalam laporan keuangan itu sendiri, berarti itu mengunjukkan bahwa masih lemah dalam pengendalian internal di perusahaan itu. Tapi, selesai-selesai berarti itu mengunjukkan lemahannya juga dari pihak audit itu sendiri dalam memeriksa keuangan yang ada di perusahaan itu dan mengatakan, oh ini wajah tanpa pengencualian. Jadi, dari sisi lembaga-lembaga di banding keuangan itu juga perlu kuat. Bidah hanya dalam istilahnya, pekerjaannya, tapi juga pengendalian internalnya di dalamnya. Jadi, yang pinjol-pinjol loh. Belum. Belum pernah sih, Pak. Itu bagaimana caranya ngasih tahu teman-teman kita enggak penjol-pinjol? Apa yang saya juga kasih tahu? Gitu. Kalau misalnya saya sendiri ya, Pak. Kita juga, yang tadi, financial planner itu juga, kita benar-benar harus aware banget sama penting loh ini tuh sebenarnya untuk kita tuh mengalokasikan dana gitu kan. Karena, kalau pinjol itu kan memang salah satih kelebihannya itu prosesnya cepat, mudah, dan enggak terlalu kompleks seperti perbankan. Mudah, penjara. Ya, cepat, penjara. Hati-hati-hati, Pak. Dan enggak terlalu kompleks regulasinya, enggak sepertimbang gitu kan. Sehingga mereka melihat sisi itu sebagai sisi positif. Padahal itu, dibalik itu semua kan menjerat semua untuk bunganya tindak kompetitif gitu kan. Jadi, memang harus paham betul dengan produk yang dipilih gitu kan. Prosesnya cepat ini dibaliknya ada apa sih gitu kan. Suku bunganya itu seperti apa gitu. Ya, saya baru satu persen. Dan apalagi kalau pinjol itu kan memang bisnisnya itu bisnis data ya, Pak. Ya, mereka sharing data. Nah, itu yang benar-benar bahaya gitu. Kita tuh juga harus memperkenalkan bukan dari sisi positifnya aja. Dari sisi dampaknya itu seperti apa gitu kan. Kadang ada yang di chat ini ada yang kenal semua ini atau tidak gitu kan. Mereka kan pasti akan oh ternyata sekenjam itu ya pinjol itu gitu. Dan menurut saya juga di industri perbankan sendiri harusnya itu menyediakan produk yang lebih variatif untuk mahasiswa. Kan ini ada beberapa pembankan yang sudah mengediakan pinjaman mahasiswa. Nah, sehingga kalau produk perbankan itu variatif sehingga ini bisa meminimalisir adanya shadow banking itu tadi. Pengalihan ke pinjol tadi gitu kan. Jadi, apa namanya lebih darahan kembangan. Iya. Coba masalah ini kalau temenmu kenal apa yang kamu harus dilakukan? Ini temenmu dekat nih satu pos atau enggak. Ini kena pinjol apa yang kamu lakukan? Iya kan gitu. Tengah nasihat apaan misalnya. Siapa yang bisa. Mungkin kalau salah satu temen saya terkena pinjol ini yang pertama itu mermastikan dulu bahwa mereka harus melaporkan kayak mungkin ke badan yang berwarna kayak ke OJK atau ke polisian setidaknya pinjol itu belum merebut atau meminta dana yang lu jadi harus ada penanganan dan pelaporan yang cepat. Jadi, kalau ada temen kenal pinjol yang pertama harus dilakukan adalah laporkan. Itu harus dilaporkan ke pihak-pihak yang berwajib. Misalnya, kalau ditadmik secara tidak sorpan. Itu pertama kamu harus nasihatnya dilaporkan. Kemudian, kalau punya uang segera dilunasi. Ya kan? Entah dengan cara apa segera dilunasi. Terus kemudian setelah kita mau dilunasi, ajukan keringanan. Boleh saya bayar segini ini. Hapus segini kan gitu. Dan yang penting adalah ini yang harus diingat. Jangan galin lubang. Tutup lubang. Nanti Anda masuk lubang. Itu yang yang berbahaya daripada pinjol ini. Mengubur kita sendiri. Jadi, dari pembicaraan masalah literasi itu tidak hanya tergantung pada otoritas, tetapi juga di edukasi. Bahwa memang hidup banyak sekali yang harus dinikmati, tetapi kita juga harus ingat masa yang akan depan dengan berinvestasi yang penuh kehati-hatian. Investasi adalah risiko. Demikian pembicaraan kita dan terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan Anda akan mencapai generasi emas ini. Karena kalau saya lihat pembicaraan Anda sangat literit sekali. Karena keselamatan emas itu adalah literasi keuangan. Orang yang tidak punya literasi yang hanya mengejar konsumsi tidak berinvestasi maka akan ditinggalkan generasi dan ditinggalkan generasi 4 tahun 45. Demikian potes Indonesia Mas Matching Fun Kedirekan Kerjasama Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mata dan Infobank Mencintai Asia. Saya Ekelbi Suprianto mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Woo!